juga nggak baik juga B kan berulang kali dibilang yang curang tangkep panas curang perintah beliau yang yang ditangkap siapa yang curang Oh berarti istana itu silahkan yang curang tangkap itu aja prosesnya itu aja kan dan yang curang memperintah beliau ya kalau soal curang udah selesai lah karena mengamang konstitusi sudah memutuskan kembali saya katakan kembali gitu loh ya kalau sudah ngomong curang langsung dia emosinya tinggi ngomong yang lain yang lain tindakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Haikal kali ini naik darah ketika disinggung oleh refli Harun bagaimana reaksi saat Bapak Haikal naik darah kita saksikan video ini pembicaraan jadah jadi jadi live begini ya iya ya harus ini kan transmaran jadi ada banyak pertanyaan Pak Prabowo sebelum apa bahasa menghadap Tuhan gini 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 saya kan suka diundang untuk diskusi gitu ya langsung dengan Pak Prabowo ya ya oke dan juga suka diundang dalam acara misalnya ada pengajian atau pembuka buka puasa bersama gitu kan bahkan dari zaman dulu ya dari dulu ya ketika masih zaman periode 2018 2019 yang saya sampaikan itu sering sekali berulang-ulang apa itu begini Ibnu Arabi itu pernah menulis dalam bukunya judulnya al-futuhat al-makiyah jiri tujuh dia bilang begini negara itu harus bisa menjamin rakyatnya terbebas dari lapar dan terbebas dari takut dalilnya atamahum minju' wa'amanahum minhauf Al-Quraish Kuraish itu bangsa yang kecil lalu kemudian menjadi dua pertiga dunia di bawah telapak kakinya siapa pemimpinnya pertama Nabi Muhammad lanjutkan dengan Umar Abu Bakar Siddiq Umar bin Khotob Usman bin Afan Ali bin Abi Talib Bani Umayyah Bani Abasyah Bani Usmaniyah berapa ribu tahun itu loh keberhasilan itu dan Allah subhanahu wa ta'ala lukiskan dalam Al-Quran bahwa bangsa yang di dalamnya orang yang gak ada yang lapar dan gak ada yang takut dia akan sejahtera begitulah beberapa tafsirnya dengan mengabaikan asbabun nuzul dari surat Al-Quraish tadi dan itu disampaikan ke Pak Prabowo oleh seorang Mbak Bi Haikal dan saya sering sampaikan itu sering bahkan sering dan kemudian terjadilah mungkin dalam perenungan dalam pemikiran dalam program gitu loh akhirnya adalah suasana yang dibangun oleh beliau suasana apa yang dibangun oleh beliau dalam pidato-pidatonya saya presiden yang akan mencintai rakyat yang baik yang mendukung saya maupun yang membenci saya itu beliau udah menjamin rasa aman di dalam bernegara dan kemudian beliau juga melancarkan program untuk makan siang gratis itu lapar itu juga menjamin jadi dari kata-katanya dan dari perbuatannya telah tercermin menjamin rasa lapar dan rasa takut itu masalahnya bang kalau lapar makan siang gratis kalau takut apa loh kan kan udah berjadian komitmen udah berkali-kali diucapkan saya presiden yang akan mencintai semua rakyat baik yang mendukung saya maupun yang membenci saya artinya membenci nggak bakal keren-keren mudah-mudahan lah mudah-mudahan begitu oke oh luar biasa tapi soal curang-curang nggak diceritakan sama Pak curang B maksudnya kalau pemimpin mendapatkan kekuasaan dengan cara curang itu juga nggak baik juga B kan berulang kali dibilang yang curang tangkep panas emang curang perintah beliau yang ditangkep siapa? yang curang oh berarti istana itu silahkan yang curang tangkep gitu aja prosesnya gitu aja kan dan yang curang emang perintah beliau ya kalau soal curang udah selesai lah karena makamah konstitusi sudah memutuskan beliau kan ngangkat kembali ya saya katakan kembali gitu loh siapa yang curang? emang itu yang dikendalikan silahkan kalau sudah ngomong curang langsung dia emosinya tinggi ngomong yang lain tindak kan nggak ada emosi tenang aja kita nggak ada emosi ada dua Bang Ferry ini gaya ada Bang Refel ada dua kalau ngomongin curang sama ngomong Mama Sinton ngomong PDIP sama ngomong curang dia langsung naik oke Bung Haris silahkan Bung Haris ada yang mau disampaikan tadi mungkin nasihat dari Babe ke Pak Prabowo soal surat Al-Quris tadi ya negara itu harus menjamin satu rasa takut tidak boleh dan juga menjamin perut lapar maksudnya tidak boleh silahkan baik pertama begini saya mengikuti tadi diskusinya dan juga mengikuti diskursusnya berapa hari ini soal nyebrang menyebrang itu pertama saya mau bilang begini bahwa diskusi ini atau wacana yang beredar soal bergabung dan harus ada yang jadi oposisi itu sepertinya agak aneh jadi maksudnya ma nggak perlu ada oposisi nggak apa-apa bukan saya mau jelasin kenapa oposisi dan tidak beroposisi posisi dan beroposisi menjadi diskusi normatif ini kayak ada empat kotak siapa yang mau ditaruh disini siapa yang mau taruh disitu sampai tadi ada pernyataan tolong sampaikan salam saya bilang sama teman-teman PDIP oposisi aja kalau kita baca literatur-literatur apa namanya literatur humaniora ya terkait dengan soal situasi politik gini ya dari kajian sosiologis politik hukum oposisi itu dampak dia bukan dipertarungkan bukan didiskusikan dalam hitungan apa tadi istilahnya tinta tinta apa tinta keputusan MK masih basah dia harusnya dampak karena ada visi dan ideologi dari si kontestan itu jadi apa pertanggung jawaban mereka terhadap apa saya ke Banyuwangi mau ke tempatnya petani pakel di pelabuhan di Banyuwangi kita berhenti ketemu pendukungnya PDIP ya kan saya pernah ketemu pendukungnya Anis di daerah yang mereka tidak punya atau tidak melengkapi dirinya untuk berimajinasi akan gabung dan apa-apa mereka ideologis mendukung Megawati mendukung Anis karena ada melihat harapan di sana jadi menurut saya oposisi adalah konsekuensi dia bukan sesuatu yang didiskusikan untuk ditempatkan otomatis harus jadi oposisi kalau ya kalau tadi bahasanya kan kalau kalah bukan hanya kalah gambaran idealnya adalah yang di koalisi Indonesia maju pun harusnya ada yang tiba-tiba keluar kenapa saya kira makan siangnya pake daging ternyata kangkung misalnya dia juga check out kalau nanti sudah dilakukan saya berimajinasi seperti itu ini artinya apa artinya berposisi atau berkuasa dan juga beroposisi itu artinya karena ada konsep ada keinginan yang diyakini melihat diskusi hari ini melihat wacana hari ini mau diundang mau gak diundang mau ada karpet merah gak ada karpet merah mau ada hubungan baik Megawati dan Prabowo ya kan itu gak penting yang penting adalah seharusnya mencocokkan ada kecocokan ya kan dan kecocokan itu gak harus dia bergabung pertanyaan dari perdebatan belum masuk sudah masuk gak ada dirujukan tata negara kita koalisi itu disahkan dimana dengan mencet tombol apa ada tanda tangan apa gak ada itu Fatsun yang tadi kalau Bung Raffili bilang menyebutnya itu Fatsun dengan indikator-indikator semuanya gestur nah jadi yang penting buat kita buat saya mau bilang rakyat ada orang yang mendukung 58 oke 58 bisa kita diskusikan tapi saya gak usah diskusikan tapi yang non 58 juga punya harapan bahwa presiden bilang apa terpilih Prabowo bilang saya akan jadi segala ini ini bukan soal person Prabowo presiden itu kelembagaan bener gak om dari sisi tata negara presiden itu kelembagaan ini baru kali ini saya membenarkan dari A sampai Z jadi saya mau nanti saya tambahin nanti saya tambahin kepresiden itu kelembagaan persoalannya backbone nya tulang penyanggahnya buat lembaga kepresiden itu di Indonesia dengan sistem multipartai saya mau nyambung ke poin berikutnya dalam soal multipartai catatan saya dan sejumlah teman yang kerja atau ikutin isu anti korupsi hak asasi dan lain-lain multipartai ini sebetulnya dia salah satunya secara tidak langsung ya mesti diperiksa nanti kita siap kita buka gitu tapi dia menyumbang banyak praktek tindak korupsi dia apa namanya multipartai kenapa sistem multipartai ini kenapa dia menyumbang praktek korupsi dan juga kejahatan terhadap lingkungan hidup dan lain-lain yang diperdebatkan di debat presiden tadi soal hilirisasi gak hilirisasi karena yang memegang kendali dalam prosentase-prosentase prosentase tertentu adalah orang-orang yang punya akses politik sekaligusnya saya mau mengeritik pernyataannya Bebe Hekal tadi yang bilang bahwa kalau ada ini saya omongin gak semua orang rakyat jelata itu yang jadi korban dampak pencemaran industri nikel banjirnya batubara punya akses ngomong sama Prabowo seperti Bebe Bebe Hekal ini ya kan nah jadi yang saya mau bilang yang pegang informasi yang tahu bahwa ada bisnis apa kebijakan apa dibikin didorong ya orang-orang politik ini rakyat gak tahu nah kalau multipartai mereka akhirnya berbagi saya selalu bilang dimana-mana ada tiga kalau orang ini dari multipartai ini nanti kalau koalisi berbagi jabatan berbagi sektor usaha dan berbagi penguasaan teritorial di daerah ini siapa yang main di daerah ini siapa yang main jangan lo masuk ke Maluku Utara lo main di Sulawesi Tenggara aja ya kan batubara wah itu mainannya Kalimantan Selatan ini Kalimantan Timur ya kan kalau pabrik disini wah itu yang main geng ini itu kelompok ini jangan diganggu properti juga seperti itu jadi kolaborasinya apa namanya kalibrasinya antara si pejabat jabatan sektor usaha dan juga wilayah ini tiga nah multipartai itu sebetulnya dia pintu masuk untuk masuk ketiga ini dapat jabatan dapat bisnisan dan dapat wilayah tadi itu nah ini yang kemudian dalam beberapa hal ada masuk ke penggunaan dana-dana APBN APBD dan semua perintilannya baru ini sepertiga tapi duit yang beredar tiap tahun itu kan sampai 11 ribu triliun 12 ribu triliun ada duit sektor swasta yang juga dia sedikit banyaknya lewat ke otoritas-otoritas negara dan disitu sekali lagi orang-orang yang ada di dunia politik yang butuh backup politik yang hidup rakyat cuman konsumen ini anak muda ini kan kuliah nih selesai kuliah cuman dua dari jam 5 pagi sampai jam 5 sore jadi buru jam 5 sore sampai jam 5 pagi lagi jadi konsumen mereka gak ngambil keputusan mereka gak ngambil keputusan mereka gak bisa mengakses informasi mereka gak bisa mempengaruhi karena mereka gak punya akses seperti si Babe Haikal bilang nah praktek ini yang sebetulnya kemudian berjarak tidak terkoreksi Babe Haikal istimewa dong luar biasa yang saya mau katakan lebih lanjut Om Ayman ya kan perdebatan hari ini si ini masuk si itu gak masuk segala macem buat rakyat gak ada gak ada pengaruhnya ya kan betul bahwa apa tadi Min Amanu Min Hauf ya kan menjaga padahal ayat itu sebetulnya surat Quraisyit itu sebetulnya mau bilang ya kan orang Quraisyit lu jangan songong lah ya kan ini udah lu gue jagain dari rasa lapar gue jagain dari rasa aman ya kan itu dialognya Jibril kepada Muhammad Rasulullah ketika bilang itu orang Quraisyit itu kayak begitu padahal udah dibelain jahatin Nabi dan lain-lain tapi oke kalau mau dipakai tafsirnya Ibnu Arabi yang terkenal dengan Wahdatul Wujud itu nah saya saya mau bilang begini kalau misal rakyat suruh bilang lawan rasa lapar dikasih konsep teknisnya makan siang gratis saya juga bisa protes kan kenapa enggak dikasihkan pekerjaan pekerjaan diciptakan pekerjaan saja supaya si orang tuanya atau si anak-anak muda itu dia bisa menentukan dia mau makan apa hari ini ya kan jadi konsep makan siang gratis itu sebetulnya itu program yang sangat sangat di ujung sekali tapi konsepnya adalah konsep memang enggak boleh lapar jangankan lapar dalam Islam itu kalau ada warganya kesandung katakanak rikil itu pemimpin yang perlu dipertanyakan meskipun dia berjenjang nah jadi sampai disitu saya mau mengatakan bahwa kembali sekali lagi ini yang harus diciptakan adalah bagaimana kewarasan dan kestandar kestandar standarisasi bernegara bukan siapa yang bisa mengakses problemnya kita di negeri ini siapa yang diajak lo diajak apa enggak lo kenal apa enggak waktu kita mengakses komisi A komisi B lapor sana lapor sini jalan enggak apakah kita harus pakai embel-embel punya temannya teman saya babi haikal loh oh iya kalau gitu nanti diproses nah jadi persoan persoan saya mobil persoan yang saya sampaikan malam ini dialog oposisi dia harusnya dialog yang mengukur problem yang ada di masyarakat apa enggak bisa terus-terusan ngomong enggak ada masalah 58 udah milik kita enggak begitu diskusi enggak terjadi ini menarik jadi orang-orang babi istimewa super istimewa orang-orang seperti ini orang-orang yang dekat dengan babi juga akan jadi istimewa iya karena bisa langsung akses kekuasaan bagaimana dengan orang-orang di luar sana betul bagaimana kemudian dengan orang-orang yang katakanlah menjadi korban tambang dan lain sebagainya warga dan sebagainya makanya prakteknya om maiman makanya prakteknya sekarang termasuk saya sendiri gara-gara mungkin berteman sama om maiman jadi ke kalau orang betul bilang ketepak ngetopnya gitu ya dianggap kenal ini kenal itu kenal ini kenal itu tolonglah bangun jadi udah gak ada yang percaya sama mekanisme pernah kamu ngirim ini pernah kamu ngurus ini udahlah bang tapi dua berapa tahun lalu gak jalan jadi di negeri ini segala sesuatu itu berjalan berdasarkan akses kenal gak bisa gak itu yang disebut dengan ordal itu saya